8 politisi asal 6 partai Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus menyatakan mendukung paslon Pramono Anung Rano Karno di Pilgub Jakarta. Kedelapan mantan caleg dari Koalisi Kim Plus yang menjadi pendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono mendatangi kediaman Pramono Anung di kawasan Celandak Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Menurut mereka tidak ada permintaan dukungan dari PRAM. Mereka mengaku mendukung PRAM dengan alasan meneruskan aspirasi konstituen mereka di pemilihan legislatif 2024. Tidak ada mas Pram minta dukungan ke kita. Kita ini yang punya inisiatif karena meneruskan aspirasi yang memilih kami waktu pilih kemarin. Pak, soalnya menyampaikan dukungan apakah nanti akan ada gerakan untuk menggalung suara juga? Ya pasti, pasti. Karena kita sudah kadung di sini. Strategia apa Pak? Oh jangan dikasih tahu dong strategi, mantar ketahuan. Hah? Enggak usah. Turun pastinya. Ya gimana sih nyari suara untuk biar bisa jadi pemenang? Begitu aja prinsipnya. Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, merespons pertemuannya dengan 8 politisi asal 6 partai Koalisi Indonesia Maju Kim Plus. Kata PRAM, ya. Kata PRAM, calon gubernur untuk semua kelompok dan juga semua partai. Maka ia terbuka dan mempersilahkan jika ada yang menyampaikan dukungan kepadanya. Tapi intinya saya sebagai calon gubernur, saya bukan gubernur satu partai. Saya bagi gubernur untuk semua kelompok, golongan, semua partai. Jadi kalau ada dukungan dari partai-partai atau kelompok-kelompok lain ya Alhamdulillah. Ya seneng lah dukung, kok nggak seneng. Maksudnya nggak ada kasih kobrolan dengan lebih kebibinan partai gitu? Ya pasti ada lah. Nggak mungkin, nggak lah. Ya, makasih ya. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut satu, Suswono angkat bicara terkait dengan sikap 8 politisi dari 6 partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus yang mendukung pasangan Pramono Rano Karno dalam Pilgub Jakarta. Meski mengatakan belum menerima laporan soal kejadian ini, namun Suswono mengingatkan secara etika kader harus taat pada putusan partai. Belum menerima laporan itu, yang jelas nanti kan pasti partai-partai akan, apa namanya, ini kan dukungan atas nama partai. Kalau sebagai anggota partai, mestinya dia harus tunduk taat pada kepentingan partai ya. Nah pasti, kalau di PKS pasti kena sanksi itu. Nah, kalau di partai lain, apakah dibolehkan seperti itu? Ya, saya tidak tahu. Ya, ada ART-nya mereka. Tapi prinsipnya, apa istilahnya, etikanya, kalau partai sudah melabuhkan kepasangan mana, ya seluruh perangkat, apalagi dia anggota Dewan, ya tentu saja sudah selayaknya dia juga harus dari selurus dengan kebijakan partai. Kita bahas soal hal ini dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Kita Sapa, Sekjen Partai Golkar, Bang Sarmuji, lalu ada jurubicara PD Perjuangan, Bang Ciko Hakim, dan juga pengamat politik, Mas Burhanuddin Mohtadi. Selamat petang. Abang-abang ini, saya ke Bang Sarmuji dulu. Bang Sarmuji, ini ada delapan caleg dari koalisi Anda, ini sudah sepengetahuan dari Kim Plus atau bagaimana? Dan responnya seperti apa dari Kim Plus? Ya pasti itu tidak sepengetahuan partai politik masing-masing ya. Dan sebenarnya ini tidak juga terlalu dikhawatirkan berlebihan, karena mereka adalah caleg yang tidak terpilih di pemilu legislatif 2024 kemarin. Jadi, kalau kita hitung-hitung dari delapan caleg tidak terpilih itu, tidak lebih dari 50 ribu suara, tidak sampai 50 ribu suara. Jadi, kalau mereka tadi mengatakan ini meneruskan suara konstituennya, ya kira-kira meneruskan suara yang sedikit itu. Sementara yang jauh lebih banyak, seluruh caleg-caleg yang lain, masih dalam satu barisan, dalam barisan Ridwan Kamil Suswono. Berarti tidak pengaruh ya, walaupun mereka memberikan dukungan ya? Tidak terlalu pengaruh, kecuali ini memang... Oke, tahan sampai di situ dulu ya. Mas, kan aku mau nanya ke Bung Ciko nih. Ada dukungan, tapi kata Sekjen Partai Golkar, tidak ada pengaruhnya nih? Setiap dukungan, satu, dua, atau tiga suara sekalipun, tentunya sangat berharga. Karena satu, atau dua, atau tiga, atau empat, lima suara, itu tentunya mewakili aspirasi warga Jakarta yang mempunyai kelus kesah dan juga punya permasalahan yang ingin disampaikan dan ingin mendapatkan solusi dari calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Jika mereka terkini. Tapi pada prinsipnya begini, kami juga melihat ini tentunya bersyukur, mengucap syukur, Alhamdulillah, atas dukungan-dukungan, dari manapun itu. Jadi, di pagi hari, saya sendiri bahkan tidak tahu. Saya tahu ini dari wartawan. Mas, ini ada beberapa, apa namanya, kader dari partai lain yang datang ingin mendukung Mas Pram. Sekarang ada di rumah Mas Pram. Saya sendiri nggak tahu. Artinya memang ini bukan sesuatu yang direncanakan. Tidak ada juga di grup WA kita. Kalau tahu, teman-teman tersebut datang mengantiri rumah Mas Pram dan menyatakan dukungannya. Tapi, sebenarnya ini satu hal yang kita anggap berkah. Yang kedua, ini hanya menunjukkan dan menegaskan. Ini memang sosok-sosok yang bisa diterima oleh semua suku, agama, ras, golongan, maupun orang-orang yang berkecimpung di partai manapun, di organisasi manapun, baik itu di tingkat atar rumput, hingga ke tingkat relit. Berarti tetap diterima ya, walaupun dukungannya sedikit ya ini ya. Mas Jiko, saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, melihatnya kondisi ini seperti apa? Sorry, sorry, sorry. Saya mau bilang dulu, saya rasa 50 ribu juga nggak sedikit-sedikit amat. Oke. Tapi, ketika ada perbedaan suara yang hanya sekitar 30-an ribu, ya 50 ribu itu sangat berharga ya, kira-kira. Oke, sebelum saya minta tanggapan dari Mas Harmuji, saya ke Mas Burhan Dul. Mas Burhan, melihatnya seperti apa? Apakah ini juga bisa dikatakan pertanda bahwa emang suara elit dan juga akar rumput di Kim Plus ini beda haluan? Ya, kalau seperti itu, biasa sebenarnya ya, dalam politik ada fenomena split ticket voting. Kalau misalnya ada satu calon yang didukung oleh partai yang besar, itu tidak serta-merta calon tersebut itu mendapatkan limpahan konstituenya. jadi keputusan elit tidak serta-merta diikuti oleh basis masanya. Nah, disitu menjadi tantangan buat Ridwan Kamil dan Suswono karena didukung oleh partai yang sangat besar, seharusnya kalau tegak lurus antara keputusan elit dengan basis masanya, itu RK sudah menang telak. Tetapi kan faktanya tidak. Jadi sampai sekarang masih struggling ya, bahkan beberapa survei terakhir menunjukkan neck to neck antara RK Suswono versus Pramono Anu Tanokarno. Dan ini menunjukkan bahwa basis masa sebagian partai pendukung RK itu tidak tegak lurus dengan keputusan elitnya. Dan ini jadi di mana-mana, bukan hanya di Jakarta. Sepedi Perjuangan juga mengalaminya di beberapa tempat, termasuk dalam Pilpres kemarin. Jadi dibutuhkan memang kerja keras bukan hanya dari calonnya, tapi disiplin partai. Tetapi lagi-lagi dalam konteks pemilihan cara langsung tidak bisa memaksakan keputusan elit harus sama dengan preferensi di tengah masa. Oke, berarti ini Anda melihatnya memang ada perbedaan antara dari akar rumput, dresserut, dan juga elitnya. Lalu apa langkah yang seharusnya diambil dari Bang Sarmuji? Emang ini langkahnya akan seperti apa? Strategi dari Kim Plus-nya sehingga bisa menggenjot dari paslonnya Anda dan strategi yang diambil oleh PDIP akan seperti apa? Kita bahas usai jeda ya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kita masih membahas soal 8 caleg dari 6 part pol yang ada di Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Pramono Rano. Ini masih bergabung bersama kami Sekjen Partai Golkar, Bang Sarmuji, Jurubicara PDIP, Bang Ciko, dan juga pengamat politik Burhanuddin Mutadi. Saya ke Bang Sarmuji. Bang Sarmuji, atas kondisi ini nanti para caleg ini diberikan sanksi tidak? Bang Sarmuji? Ya, pasti nanti masing-masing partai akan menertipkan. Tetapi konsentrasi kita sebenarnya bukan mengurusi orang yang tidak setuju yang jumlahnya kecil itu. Konsentrasi kita justru kita akan menggerakkan orang yang jumlahnya besar sekali yang sudah setuju terhadap Rituan Kamil Suswono. kita ada 91 anggota DPRD Provinsi DKI. Ini anggota DPRD bukan caleg ini. Yang memiliki basis konstituen yang sangat jelas, memiliki jumlah suara yang sangat besar. Di situ saja, kalau bisa itu digerakkan dengan maksimal, maka akan ada tambahan suara yang sangat besar. Jadi, yang kecil biarlah, kalau memang tidak bisa diurusi, ya tetap kita tertipkan, tetapi konsentrasi kita bukan di situ. Tetapi justru menggerakkan orang yang jauh lebih besar jumlahnya. Tapi tetap diberi sanksi nanti atau ya sudah lah? Pasti masing-masing partai akan menertipkannya. Karena partai punya... Kalau dari Golkar, sanksinya seperti apa? Saya nggak tahu itu orang Golkar, tadi ada kelihatannya ada yang berbaju kuning, tapi saya nggak tahu itu caleg atau bukan. Tetapi siapapun itu, andekan ada orang Golkar, pasti akan kita tertipkan. Oke, tidak terlalu diperdulikan ya dalam tanda kutip. Tapi menurut Anda sebagai pengat politik, Mas Burhan ini perlu khawatir nggak? Atau seperti kata Bang Sarmuji gitu, ya sudah lah, ini kan cuma bagian dari kecil, begitu segelintir orang. Begini ya, dalam pertarungan yang sangat ketat, setiap satu suara itu punya makna krusial. Namanya marginal utility. Jadi meskipun mungkin jumlahnya tidak banyak, saya sendiri tidak tahu apakah politisi tadi punya konstituen yang signifikan atau tidak. Tetapi dalam pertarungan yang sangat sengit, satu suara pun punya makna yang sangat menentukan karena membedakan mana yang menang dan mana yang kalah. Jadi menurut saya, apalagi kalau kemudian diberitakan secara luas oleh media. Jadi semacam memberi semacam perang psikologis atau sea war yang kemudian bisa memberi pesan kepada yang lain untuk mengikuti langkah itu. Jadi menurut saya perlu ditidaklanjuti kalau tidak ingin memberi dampak psikologis kepada yang lain untuk mengikuti langkah serupa. Mungkin jumlahnya tidak besar, tapi jangan lupa. terakhir LSI DNIJA sebelumnya survei LSI jarang-jarang dua LSI surveinya sama ya di Jakarta itu hasilnya mirip. Dan itu menunjukkan sekali lagi betapa sengitnya pertarungan di Jakarta. Dan kalau misalnya seperti itu berarti setiap satu suara menjadi bermakna. Anda melihatnya seperti apa kalau kita kaitkan dengan elektabilitas Paslo nih baik Pram Rano maupun RK Suswono? Ya, saya sendiri belum punya survei terakhir sedang turun di lapangan untuk bulan Oktober. Tetapi tiga survei terakhir saya bulan Juli, Agustus kemudian September memang tren RK menunjukkan penurunan. Dan sudah agak jauh dari angka 50%. Nah, meskipun masih berada di peringkat pertama ya dalam survei saya bulan September. Tetapi poin saya ya karena ada tren penurunan RK di Jakarta berita semacam ini perlu langkah lebih tegas dari Partai Pendukung RK Suswono apalagi ya apalagi RK adalah kader Partai Golkar Bang Sanmuci. Jadi kalau misalnya fenomena ini meluas bukan tidak mungkin akan menimbulkan semacam demoralisasi ya di tingkat kader pendukung Partai Paslon RK dan Suswono. Oke, kalau Bang Ciko dari PDP sendiri berlihatnya akan seperti apa? Kata Mas Pram kan walaupun sedikit kan tapi berarti nih nanti ke depannya nih peta politik dalam memberikan dukungan untuk Pram Rano akan berubah? Dan juga akan bertambah? Oke, boleh saya aralat dulu ya saya disini sebagai jurubicara dari tim pemenangan Pramono dan Rano Karno jadi bukan sekedar dari jurubicara PDP perjuangan itu satu karena kita juga ada partai-partai lain yang mendukung kita Hanura dan juga partai umat dan juga organisasi-organisasi masa lainnya dan individu-individu yang pertama yang kedua tentunya strategi kami akan sama saja ya kalau yang detail tentu tidak akan kita jabarkan disini strategi yang utama ini kan turun ke bawah menghadirkan paslon ke tengah-tengah masyarakat dan juga tim nah tapi khusus untuk kami mungkin dibandingkan dengan paslon RK Suswono misalnya karena tingkat pengenalan Mas Pram ini belum setinggi tingkat pengenalan dari di bulan kami tentunya kami akan lebih sering memperkenalkan Mas Pram ke masyarakat dan ini tentunya bisa kita lihat keberhasilannya dan dimana ada beberapa survei tadi yang disampaikan oleh Bang Burhan tadi bahwa kita sudah sangat dekat dan bisa dibilang neck to neck gitu posisinya sangat tipis diantara keduanya bahkan setipis margin of error jadi kalaupun ada yang satu dibilang yang di atas tentu-tentu itu yang artinya sebenarnya berada di atas tapi pada prinsipnya ini kan bukti bahwa memang untuk Mas Pram khususnya ada istilah tak kenal maka tak sayang ketika beliau makin dikenal oleh masyarakat walaupun belum 100% masyarakat Jakarta mengenal beliau masyarakat Jakarta makin sayang walaupun tentu kami dibantu juga dengan popularisas dari Bangdol Laturano Karno oke kalau menurut Anda ini nanti akan bertambah enggak ini kan baru ada 6 apa sekitar 8 caleg nih dari 6 Parpol Kim Plus ini ke depannya nih akan bertambah sebenarnya sebelum ini pun ada juga caleg maupun tokoh-tokoh dari Parpol Kim yang bergabung juga hadir di acara-acara yang digelar untuk Mas Pram dan Bangdol tidak perlu saya sebutkan satu persatu tapi bisa dilihat dari acara debat ada Taman Warfa hadir di sana ada Pak Bestari dari Nasdem juga hadir di situ jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang dari partai manapun dari organisasi manapun tanpa pandang yang semudian mendukung Mas Pram dan Bangdol secara pribadi karena memang kalau kita bicara soal pilkada ini kan dan pilihan-pemilihan pilkada ataupun pilpres ini kan terkait lebih terkait langsung dengan sosok yang akan dipilih jadi kalau apakah akan banyak dukungan bertambah ya kalau lihat dari trennya tadi dari hasil survei tentu tren itu adalah tren kenaikan dan kenaikan itu tentunya adalah cerminan dari dukungan yang bertambah yang jelas ini adalah pertarungan sosok jadi elektabilitas dari masing-masing paslon baik paslon 1 mas paslon 2 ini yang nantinya akan memikat hati pemilih di Jakarta terima kasih Sekjian Partai Golkar Bang Sarmuji juru bicara dari Pramono Rano Mas Ciko Hakim dan juga pengat politik Burhanuddin Mutadi telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang salam sehat semuanya Terima kasih telah menonton